Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Gede Kopi Oke so, begini, biasanya kalau kita mau buka situs-situs yang gak bisa diakses di Indonesia Nah terus gimana? Caranya gampang Salah satunya ya harus pakai VPN Biar alamat IP-nya gak terdeteksi Kalau saya sendiri biasanya pakai VPN itu Buat download subtitle film di situs subscene Dulu masih bisa sob diakses Tapi sekarang udah gak bisa lagi karena udah di blokir Makanya saya pakai VPN Oke langsung aja saya contohin Sekarang saya mau coba buka situs subscene tanpa VPN dulu Alamat domainnya itu subscene.com Nah bisa kalian lihat sendiri muncul tulisan situs Ini tidak dapat dijangkau Artinya gak bisa diakses Oke sekarang saya mau menyalain VPNnya dulu Apakah nanti bakal berhasil? Langsung aja saya buka aplikasinya Inilah tampilan awal aplikasi turbo VPN terbaru 2021 Nah disini kita bisa pilih VPN negara lain Caranya klik aja ikon bola dunia di kanan atas Nanti akan muncul pilihan VPN negara lain disini Seperti Rusia, Kanada, Brazil dan yang lainnya Tapi saya pilih lokasi cerdas yang paling atas aja biar cepat Tunggu aja nanti bakal terhubung secara otomatis Nah sekarang sudah terhubung Tapi kalau misalnya kalian mau langsung tersambung ke VPN Bisa langsung klik aja icon water yang ada di bawah gambar kangguru Nanti akan terhubung secara otomatis seperti tadi Setelah terhubung Kita kembali ke browser chrome Kita lihat Kita klik membuat ulang Apakah berhasil? Nah sekarang kita bisa akses situs subscene lagi Akhirnya saya bisa download subtitle film lagi sob Oke sob udah jelaskan tutorial singkat Cara menggunakan turbo VPN di tahun 2021 Oke sebelum saya tutup Saya mau jawab pertanyaan yang banyak ditanyakan di video saya sebelumnya Bang Kenapa VPNnya kok mati sendiri? Bro VPNnya kok tiba-tiba mati sendiri bro Nah saya jawab di video ini aja Caranya gampang sob Kalian pergi aja ke menu kelola aplikasi di settingan hp kalian Atau setelan menu hp kalian Lalu scroll ke bawah cari aja menu kelola aplikasi Nah disini kalian cari aplikasi VPNnya Biar cepat saya cari di kolom pencarian VPN Kalau udah ketemu klik turbo VPN Dan disini ada perizinan lainnya Cari menu perizinan lainnya disini Nah disini sob Kalian ganti aja di setelan mulai di latar belakang disini Ganti ke terima Terima disini Kalau misalnya ini masih pilih tolak Ganti ke pilihan terima Dan selesai udah gitu aja Semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat Saya pamit dulu sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax